Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elia Milarenenggolan dari kelas regular A 2020 dengan NIM 220-3311-027. Kepada yang terhormat Ibu Lasena Selagan selaku pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas, Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Prosedur Melalui Media Video Tutorial Siswa Kelas 7A MTS Muhammadiyah Maradekaya. Poin yang akan saya analisis pada proposal ini adalah Yang pertama, hal yang dilakukan si peneliti sampai peneliti merumuskan masalah. Nah, di latar belakang, si peneliti menjelaskan sebelum dia merumuskan masalah, hal yang dilakukannya yaitu mengobservasi sekolah tersebut. Dan dari data observasinya, si penulis menemukan bahwa Saat ini, ketampilan menulis teks prosedur siswa sangat rendah yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu teknik mengajar yang digunakan guru dalam mengajarkan teks prosedur kurang menarik minat siswa dalam belajar, media yang digunakan guru yang membuat siswa kurang memahami materi yang disampaikan, dan kurangnya minat siswa dalam pembelajaran menulis, khususnya minat dalam menulis teks prosedur, serta siswa kurang mampu dalam memilih dan menyusun kata dan kalimat efektif termasuk penggunaan tanda baca. Nah, kemudian si peneliti merumuskan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan ketampilan menulis teks prosedur melalui media video tutorial siswa kelas 7A MTS Muhammadiyah Maradikaya, Kecamatan Polongbangkeng, Selatan Kabupaten Takala. Di sini penulis salah ya, menuliskan angka rumawi yang seharusnya 7, namun di sini penulis mengetik angka 6, dan dengan huruf MTS, S-nya huruf kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah menanggapi kecermatan peneliti dalam memilih teori. Setelah saya analisis, peneliti cermat dalam memilih teori yang digunakan sebagai landasan teori. Hal ini saya sampaikan karena teori yang diambil atau yang dirujuk oleh peneliti relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, teori yang digunakan peneliti juga mutakir, seperti yang kita lihat pada kejian teori tersebut. Nah, yang bagian ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Burhan. Dalam penelitiannya, yang berjudul peningkatan keterampilan menulis teks drama dengan menggunakan media video pada siswa kelas 9A SMA Muhammadiyah. Nah, penelitian yang dirujuk oleh peneliti ini relevan dengan masalah yang diteliti oleh sepeneliti. Dan pada landasan teori, peneliti juga menggunakan landasan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu hakikat menulis, pengertian teks. Nah, di bagian sini, penulis memaparkan dengan kutipan-kutipan dari jurnal. Dan kemudian teks prosedur. Media video. Kerangka berpikir. Dan di sini juga peneliti mengikut sertakan bagian kerangka pikir. Oke, baiklah selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan si peneliti. Setelah saya analisis, peneliti menggunakan instrumen data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang dicari oleh peneliti. Seperti yang kita lihat, di sini peneliti menggunakan instrumen berupa soal. Pada bagian ini, si peneliti menggunakan instrumen berupa soal, yaitu soal umum mengenai teks prosedur dan soal yang diambil dari video animasi mengenai teks prosedur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan teknik pengambilan data yang lain yaitu si peneliti juga menggunakan teknik pengambilan data melalui teknik observasi kemudian selanjutnya analisis proses laksanaan tindakan tiap siklus berdasarkan hasil analisis yang saya lihat bahwa disini si peneliti menggunakan langkah-langkah yang sama pada siklus pertama dan siklus kedua namun hasil data dari kedua siklus mengalami peningkatan seperti yang kita lihat disini di dalam perencanaan siklus pertama itu sama persis perencanaannya dengan siklus yang kedua observasi dan hasil observasi penelitian data hasil observasi penelitian kemudian tahap refleksi itu sama persis dengan siklus kedua namun yang membedakannya adalah hasil daripada siklus hasil daripada siklus kedua mengalami peningkatan seperti tabel yang tertera disini disini pada tabel ini siswa yang sangat mampu memiliki 0 frekuensi kemudian pada siklus kedua siswa yang sangat mampu itu jumlahnya ada 8 dan presentasinya 36,36% nah disini kita lihat bahwa siklus pertama mengalami peningkatan di siklus kedua dan kemudian seperti yang kita tahu kita tahu bahwa dalam sebuah siklus penelitian membuat 5 komponen penting namun pada proposal penelitian ini hanya memiliki 4 hanya memiliki 4 siklus proposal penelitian ini tidak menggunakan evaluasi pada tiap siklusnya ini ada pertama perencanaan yang kedua pelaksanaan tindakan yang ketiga observasi yang keempat tahap refleksi tidak 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 adanya tahap evaluasi pada siklus ini baik sekian dari hasil presentasi saya semoga bermanfaat untuk kita semua dan apabila ada kesalahan baik dari perbuatan maupun perkataan saya memohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih